Di musim panas yang terik di bulan Juli, ratusan orang menari tanpa henti, hingga kelelahan hebat, bahkan tewas. Peristiwa ini terjadi di kota Strasbourg, Perancis, pada tahun 1518. Dalam 400 tahun atau lebih, sejak wabah menari terjadi, banyak teori bermunculan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ada teori yang menyebut, mereka diperkirakan keracunan ergot, yang menyebabkan delusi, kejang dan bunjangan hebat. Ergot adalah penyakit jamur pada batang gandum lembab. Ada juga sumber klasik yang mengatakan, bahwa tarian itu muncul akibat sebuah kutukan tradisi. Penderitaan menyebabkan tingkat sugestibilitas yang tinggi. Konflik sosial dan agama, penyakit baru yang menakutkan, kegagalan panen, dan lonjakan harga gandum menyebabkan kesengsaraan. Orang-orang yang penuh keputusasaan berpikir bahwa Tuhan murka kepada mereka, sehingga mereka dikutuk. Gabungan antara masalah duniawi dan spiritual tersebut, kemungkinan menimbulkan tekanan-tekanan psikologis. Otak di bawah tekanan berat menghasilkan sensasi dan perilaku tertentu, walaupun di luar kehendak sendiri. Awal September tahun 1518, wabah menari meredah. Tidak dapat dipastikan berapa korban yang meninggal dalam peristiwa misterius ini.